Intro Ditemukan mayat seorang wanita di ruang rahasia rumah Ferdi Sambo, tak sedikit pula beredar kabar, jika ruangan rahasia tersebut menjadi tempat eksekusi banyak mayat, cek faktanya. Namun sebelum lanjut, luangkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar pemirsa tidak ketinggalan update-an video dari channel kami. Jika sudah, lanjut ke inti pembahasan videonya. Diketahui, jika kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J, masih terus menyitap perhatian banyak publik. Akan tetapi, Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo, telah menetapkan dalang dari kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, yaitu Ferdi Sambo, pada Selasa, 9 Agustus 2022. Namun Jendral Listio Sigit Prabowo, hingga kini masih terus mendalami kasus pembunuhan berencana Brigadir J, untuk mencari kebenaran yang sebenarnya. Sejak viralnya video, seorang wanita yang mengaku sebagai asisten rumah tangga dari Ferdi Sambo, dirinya mengatakan, adanya pintu rahasia yang menuju ruangan khusus. Dari pengakuan wanita tersebut, publik semakin bertanya-tanya, apakah benar ada ruang rahasia di rumah milik Ferdi Sambo tersebut? Dalam isi video tersebut, wanita yang mengaku mantan asisten rumah tangga keluarga Ferdi Sambo itu, meminta kepada pihak berwajib agar segera membongkar ruangan rahasia tersebut. Terlepas dari pemberitaan tersebut, baru-baru ini, beredar informasi di media sosial TikTok, yang mengatakan bahwa di ruang rahasia rumah milik Ferdi Sambo terdapat banyak mayat dan organ tubuh. Beredarnya informasi tersebut, diunggah oleh akun TikTok underscore Putra Kelana TV. Di ruang rahasia rumah Sambo, banyak mayat, semua polisi pria, organ tubuhnya diambil lalu tulangnya digantung. Yang mengejutkan, anak Sambo terlibat dalam kejahatan ini, tulis narasi dalam unggahan video tersebut. Akan tetapi setelah ditelusuri, kabar yang mengatakan adanya ruang rahasia di rumah Ferdi Sambo, merupakan berita bohong atau hoaks. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!